KALORI DEFISIT oke mas bro, balik lagi sama gua Canggih Fitra Mahendra apa kabar semuanya, gua mau ngebahas tentang QnA, sekarang ada beberapa QnA yang masuk tentang KALORI DEFISIT, ada orang beberapa yang salah kaprah antara KALORI DEFISIT itu sendiri nah ini sekarang gua mau bacain pertanyaannya oke, jadi di pertanyaan disini, ada pertanyaan bang, gimana caranya kita KALORI DEFISIT tapi kita bisa bikin otot apa engga nah sekarang saya mau jelasin disini yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman ingin melakukan mengurangi berat badan ya betul KALORI DEFISIT sangat baik buat teman-teman, karena sangat simple juga jadi teman-teman untuk laki-laki bisa mengkonsumsi di bawah 1900 untuk perempuan mengkonsumsi di bawah 1800 dan berat badan teman-teman akan turun dengan sendirinya itu bener banget, namun kalau teman-teman mau menambah masa otot, tapi teman-teman melakukan KALORI DEFISIT bisa engga? pertanyaan seperti itu ya dibilang bisa, bisa kalau teman-teman di kalori yang teman-teman asuk itu di defisitnya itu kalian mengkonsumsi protein yang cukup sesuai dengan kebutuhan protein kalian semua ya contoh ketika saya melakukan KALORI DEFISIT saya memilih makanan yang sebagian besar itu adalah protein bukan sebagian besarnya adalah karbohidrat agar kebutuhan protein harian saya tetap terpenuhi jadi ketika saya menurutkan berat badan saya bisa tambah kering, tapi saya juga bisa mem-maintenance otot saya agar terus tumbuh dan terus membesar sedikit demi sedikit kalau KALORI DEFISIT saya diisi dengan protein tapi kendalanya dan biasanya yang kita temukan di keseharian kita ketika kita melakukan KALORI DEFISIT yang mau kita makan apa? apa aja yang kita mau contoh kita lagi mau makan junk food snack snack atau biasanya ice cream yang bisa memanjakan lidah kalian tanpa kalian memikirkan nutrisinya sendiri begitu My, kalau saya bilang ketika kalian ingin menjalankan KALORI DEFISIT kalian harus terus keluar raga terus angkat beban tapi ingat kebutuhan protein hariannya harus tetap dimasukin supaya ototnya juga bisa tumbuh dan ototnya bisa terus berkembang dan asal kalian tahu ya ketika teman-teman melakukan KALORI DEFISIT tapi dari 50% KALORI DEFISIT itu diisi dengan protein terjadilah pertumbuhan masak otot karena masak ototnya tetap dibeli nutrisi dengan baik nah ketika masak otot teman-teman sudah mulai tumbuh kalian akan lebih cepat ngebakarnya semakin banyak otot semakin boros KALORI yang ada di badan kita ya ibaratnya mesin mobil otot di dalam tubuh manusia itu kayak CC CC mobil semakin tinggi CC mobil akan semakin boros semakin banyak otot kita akan semakin boros KALORI-nya gitu jadi akan membuat kalian lebih cepat kurus ya ingat kurus saja nggak keren harus ada ototnya sedikit harus ada lekukan-lekukan badannya biar maco oke kalau ada yang mau ditanya boleh komen di bawah nanti kita diskusiin bareng-bareng jangan lupa like dan subscribe terimakasih